Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar cetak desain kemasan Pada mata kuliah desain kemasan Seperti yang Anda lihat di layar Bahwa disini ada kemasan dari McFlurry, dari McD Ini digunakan hanya sebagai contoh untuk perkuliahan, tidak ada maksud apapun Sebagai contoh, McD telah mengklaim bahwa Mereka mampu memberi makan 1% populasi di dunia Yang mana artinya ini berarti 300 juta lebih Produk dari McD ini bisa laku perharinya Nah Anda bayangkan sendiri jika Anda pergi ke McD Maka Anda tidak akan lepas dari yang namanya desain kemasan Mulai dari kemasan french fries Kemudian kemasan dari paket-paket yang disediakan Kemasan minumannya dan seterusnya Sehingga 300 juta ini adalah perhari Itu adalah angka yang sangat besar Oleh karena itu dibutuhkan percatakan yang besar Dan pada akhirnya kita harus melakukan standarisasi Supaya tidak ada kesalahan dalam percatakan kemasan itu Karena kalau 1 kali salah berarti 300 juta kemasan harus diulang atau diganti Sehingga tidak mentolerir kesalahan sedikitpun Nah oleh karena itu kita benar-benar membutuhkan standar cetak dari desain kemasan Nah kenapa sih harus ada standar Coba bayangkan McD itu adalah perusahaan yang bisnya di Amerika Itu sebagai klien Yang kemudian pada halaman awal tadi itu menunjuk desainer yang posisinya ada di Jerman Jauh sekali Dan untuk mempermurah biaya produksi percatakan Maka mereka mencetaknya di China Nah ini adalah sebuah jarak yang sangat jauh gitu ya Untuk berkomunikasi meskipun ada teknologi Namun ketiganya harus memiliki persepsi yang sama terhadap sebuah standar cetak Dan ini yang harus di Apa itu namanya harus di standarkan supaya semuanya sama Di layar itu adalah bentangan dari kemasan kotak bermaterial kertas atau kardus Di sini sudah ditampilkan standar-standar nama dari masing-masing bagian dari kemasan tersebut Yang pertama adalah front panel Nah front panel ini adalah bagian depan dari sebuah kemasan Di mana dia nantinya elemen-elemen utama, elemen estetik utama dari kemasan itu akan diletakkan di front panel Nah Anda perhatikan juga front panel ini nantinya tidak ditutupi oleh closure panel ya Kalau Anda lihat real panel Real panel ini yang paling belakang, bagian belakang dari kemasan Itu di atasnya pasti ada top closure dan bottom closure Jadi ada penutup bagian atas sama bagian bawah Itu lurus dengan rear panel Sedangkan front panel dia tidak lurus Dia sendirian di sana Bahkan kalau Anda lihat glue flap Atau tempat untuk Apa itu? Tempat untuk ngelem Itu jatuhnya nanti di sampingnya red side panel Jadi front panel ini benar-benar bersih Benar-benar bagian yang paling bagus Dalam sebuah dosen kemasan Lalu di situ juga ada left side panel dan right side panel Biasanya ditambahkan informasi-informasi tambahan Lalu ada dash flap Bagian atas maupun bagian bawah Ini digunakan untuk memperkuat kemasan sekaligus melindungi kemasan dari rongga-rongga udara Nah Anda perhatikan juga di sana ada top tuck flap Dan di sebelah sini ada sedikit kait Supaya dia nanti ketika ditutup Mengkait dan tidak bisa dibuka dengan mudah Nah di sini semuanya sudah ada hitung-hitungan standar Standar dari desain produk atau desain kemasan Yang Anda bisa ikuti dan Anda bisa mendapatkan Templatenya banyak sekali Baik di buku kemasan maupun di Google Dalam dunia percatakan Itu terdapat beberapa istilah yang harus kita pahami sebagai seorang desainer Yang pertama adalah bleed Nah bleed ini adalah area yang ada di luar garis potong Yang berfungsi untuk mengantisipasi rendahnya tingkat akurasi saat dicetak Nah kalau Anda bayangkan mencetak tadi kemasan 300 juta kemasan per hari Maka kemasan ini tidak mungkin dicetak melalui digital printing standar gitu ya Tapi biasanya menggunakan cetak offset Nah cetak offset ini jumlahnya begitu banyak Langsung mesin roll diputar Dan setelah dicetak dalam jumlahnya akan dipotong secara bersama-sama Nah apabila desainer itu tidak mengantisipasi Proses melesetnya, proses pemotongan ini Maka dimungkinkan nanti akan muncul Daerah-daerah yang belum kena print Jadi munculnya warna putih Nanti hasilnya kurang bagus Nah oleh karena itu Bleed itu akan memberikan space atau area desain Itu minimal 3 mm dari tepian Jadi dari tepian masing-masing ini Anda tarik garis 3 mm keluar Nah desain Anda harus melebihi garis itu Jadi desain Anda melebihi garis potong sejauh minimal 3 mm Nah secara mudah gambarnya seperti ini Apabila Anda membuat sebuah media desain Dengan ukuran image actual size Itu yang warna biru muda itu Di sini Nah maka Anda juga harus memberikan Sebuah bleed yang warnanya oranya Jadi bleednya ada di luar sini Nah ini di luar garis potong nantinya Garis potongnya tepat di warna biru muda ini Sementara itu desain utama itu juga harus masuk Yang disebut sebagai image area Atau yang garis potong-potong ini Nah ini semuanya harus diketahui oleh desainer Supaya produk Anda atau desain Anda itu Menjadi lebih baik Nah sebagai contoh di layar Itu saya akan membuat sebuah gambar Ini ya sebuah desain Yang mana hasil akhirnya yang saya inginkan adalah Seperti yang ada di sini Nah maka yang harus kita lakukan adalah Pertama kali membuat desain itu Melebihi dari area yang cetak ini Sehingga saya menambahkan bleed Sebesar 3 mm ke kanan Atau ke kiri Ke atas dan ke bawah Nah nanti ada crop mark di sini Ada garis potong di situ Nah garis potong ini nantinya Akan digunakan untuk menjadi panduan Sehingga ketika dipotong nantinya Seperti ini Nanti hasilnya adalah seperti Yang ada di kanan Nah inilah kegunaan dari bleed Seandainya tanpa bleed Mungkin akan ada garis putih disininya Di sebelah sininya akan ada garis putih Apabila ada desain yang seperti itu Kemungkinan desainnya belum profesional Jadi tidak menambahkan bleed Atau mungkin lupa gitu ya Berikutnya adalah crop mark Crop mark itu adalah hair cross atau cross hair Seperti ini ya Tanda seperti plus disitu Yang biasanya diletakkan di Masing-masing ujung dari Sebuah kertas yang akan dipotong Jadi ada di pojok kiri atas Kanan atas Kiri bawah dan kanan bawah Nah di sini tanda potong ini digunakan Pada saat finishing Atau pada saat memotong Namun demikian juga ada fungsi lain Nah dalam proses offset Cata offset itu Masing-masing plat itu terdiri dari Empat buah plat Yaitu CMYK Sian, Magenta, Yellow, dan Black Terus kemudian masing-masing Roll ini akan bergerak Secara sendiri-sendiri Secara terpisah-pisah Dimulai dari warna Sian Kemudian warna Magenta Warna Yellow Dan kemudian terakhir warna Hitam Nah Kemungkinan Karena namanya mesin Kemungkinan juga akan ada Register yang meleset sedikit Jadi ada warna yang mungkin Ada melesetnya Nah oleh karena itu Tugas dari operator cetak Itu memastikan bahwa Warna ini Tercetak sempurna Karena dari Empat warna ini Akan terbentuk Sekian ribu warna Gitu ya Dan itu Dengan menggunakan Sistem Saling menumpuk Maupun sistem raster Nah disitu nanti Harus dipastikan bahwa Masing-masing plat itu Memiliki Posisi yang tepat Dan untuk memastikan Ketepatannya Itu menggunakan Teknik crop mark Jadi menggunakan Posisinya Crop marknya ini Warnanya meleset atau tidak Karena dia gunakan Hairline Sangat tipis Jadi nanti kelihatan Kalau misalkan Warna Siannya Atau warna Blacknya meleset sedikit Nah saat itulah Operator cetak akan Menyetting ulang mesinnya Meskipun mesin-mesin sekarang Sudah begitu canggih Printer juga sangat canggih Namun demikian Biasanya masih tetap Membutuhkan crop mark Karena untuk panduan Saat memotong Nah crop mark Bentuknya seperti ini Jadi nanti ini akan dipotong Seperti ini Lurus Nah nanti setelah dipotong Tentu saja ada bleed disitu Sehingga bleednya nanti Akan ikut terbuang Dan tidak akan Menyisakan area putih Di sekitar bleed Dan crop mark juga Tidak perlu ada garis Yang terlalu panjang Garisnya cukup di ujung saja Karena kalau terlalu panjang Nanti ketika dipotong Garisnya masih membekas hitam Dan itu tidak baik Untuk percatakan model apapun Termasuk desain kemasan Berikutnya adalah trapping Trapping ini adalah Menumpuk warna Tapi harus diberi Sebuah ketebalan sedikit Nah sebagai contoh Apabila Anda Pengen membuat sebuah Desain yang seperti ini Yaitu huruf K Di dalam lingkaran berwarna biru Biasanya Kalau Anda menggunakan teknik Cetak digital Mungkin tidak ada masalah Karena kalau printer Sangat akurat Dan cartridge Bergerak bersama-sama Jadi kemungkinan besar Sangat akurat Namun apabila Anda Menggunakan teknik Cetak saring misalnya Atau sablon Itu biasanya Kalau yang profesional Bisa melakukan ini Tapi biasanya untuk pemula Maka seperti ini Akan ada garis putih Di sekitar ini Ini artinya Dia sedang meleset Screennya Antara screen pertama Dan screen kedua meleset Nah untuk mengatasi Kemelesetan itu Karena harus super akurat Biasanya digunakanlah Istilah trapping Nah istilah trapping ini Huruf K Diberi outline sedikit Supaya Supaya dia melebihi Lubang putih Yang ada di sana Nah sehingga Ketika dicetak Hasilnya seperti itu Dan huruf K Ini tidak terlalu nanti Setelah Mungkin setelah tinta kering Dia tidak akan Terlalu bermasalah Dibandingkan jika ada Rongga putih Yang ada di sini Teknik berikutnya Adalah overprinting Kalau overprinting Adalah menindih warna Apabila warna Anda itu Semi transparan Tidak warna yang solid Bukan warna yang Maka ketika Ditumpuk Bisa jadi Hasilnya seperti ini Jadi Anda memiliki Hasil yang Apa itu namanya Yang Warnanya yang Tidak pas Jadi warnanya Rencananya warna hijau Tapi karena backgroundnya Anda warna blok Warna merah dulu Lalu Anda tintakan Warna hijau Maka jadinya Warna coklat Nah ini kalau Overprinting yang benar Tetap hijau Biasanya menggunakan Teknik Cetaknya Harus bergantian Sampai benar-benar Kering sempurna Istilah lain adalah Daikat Daikat adalah Garis potong Jadi kalau Anda Melihat sebuah kemasan Itu akan dipotong Secara otomatis Menggunakan pisau potong Atau Kalau memang itu Untuk membuat dummy Anda potong secara manual Menggunakan Cutter pensil Atau pen cutter Berikutnya ada Perf Perf itu adalah Garis putus-putus Anda perhatikan Di layar Itu ada Kemasan Guset Tipe guset Di situ akan ada Garis putus-putus Di sini Warna hijau Yang ini artinya Tidak dipotong Namun demikian Dia Ditekuk Dan menokoknya pun Juga pakai mesin Menggunakan pisau Tumpul Menggunakan pisau lurus Yang tumpul Sehingga ketika Ditekuk Nantinya Dia akan membentuk Potongan-potongan Atau membentuk Tekukan-tekungkaan Sehingga Memudahkan Untuk proses berikutnya Sebagai contoh Kalau Anda beli Kemasan kardus Jadi Untuk Misalkan Untuk Perkatan Misalkan Itu biasanya Sudah ada tekuannya Sehingga Anda Menokoknya bisa lurus Tidak ditekuk Secara manual Nah itu disebut Sebagai perf Nah istilah perf ini Juga macem-macem Ada juga yang Perforation Ada juga yang namanya Crease line Ada juga yang namanya Score Nah tergantung Referensi mana yang Digunakan Namun demikian Kurang lebih Yang dimaksudkan sama Setelah memahami Standarisasi Tadi Istilah istilah tadi Maka ada beberapa Standar untuk Menampilkan desain itu Kepada pihak Printer Atau pihak Percatakan Agar mereka Faham apa yang Diinginkan Anda bayangkan tadi Seorang desainer Yang berada di Jerman Mendapatkan klien Dari Amerika Dan harus mencetak Di China Itu Tiga pihaknya Harus tahu Gambar teknisnya Seperti apa Jadi disinilah Diperlukan yang namanya Technical aspect Dari desain kemasan Sebagai contoh Di layar ini adalah Technical aspect Untuk kemasan Gelas Minum Dari MACD Yang kemudian Yang didesain oleh Havi Global Solution Posisinya ada di Jerman Dan ini Kliennya adalah MACD Memang MACD Perusahaan Global Namun demikian Ini sangat jauh Dan kemudian Untuk menampilkan Mencetaknya sangat jauh Dan untuk Apa itu namanya Mencetaknya Mereka menyertakan Berbagai macam Aspek teknis Agar supaya Percatakan itu Faham Mana yang dipotong Mana yang dicetak Mana itu bleed Mana itu Apa itu namanya Perfnya Terus kemudian Mana itu Shift areanya Dan seterusnya Nah tampilannya seperti ini Saya akan menjelaskan Satu persatu Dimulai dari Artwork area detail Jadi selain Anda menyertakan File dari Artworknya ini Di File artwork detail itu Juga diperlukan Sebuah detail-detail Yang seperti Gambar teknik Jadi disitu Anda perhatikan Ada tulisan Maximum background Ada Blank cutting line Ada Plastic lid line Karena ini gelas Dia nanti akan digulung Disini Bagian atas Terus kemudian Piece of cup Juga akan Ditekuk Digulung Kemudian dilem Kemudian disitu ada Do not print Dan sebagainya Karena untuk lem Dan seterusnya Nah ini disebut sebagai Artwork detail Jadi disini Anda berikan Detail-detail Mulai dari istilah-istilah Die cut Perf Kemudian ada Bleed Dan sebagainya Berikutnya adalah Brand mandatoris Brand mandatoris ini adalah Sebuah catatan Atau note Yang Diberikan oleh Klien Jadi biasanya Klien itu sudah Memiliki Request-request tertentu Yang disebut sebagai Brand mandatoris Yang ini tidak boleh diganti Yang ini harus muncul Yang ini harus selalu ada Nah sebagai contoh Di MACD ini Disitu ada logo Kemudian ada logo Olimpiadanya Ada buang Sampah sembarangan Itu tidak boleh Membuang sampah sembarangannya Juga logo secara khusus Kemudian adalah Copyright Dan ada sebuah Ikon-ikon dari MACD Ini harus ada di kemasan Dan karena ini Sudah harus ada Ini disebut sebagai Mandatoris Dan karena ini mandatoris Maka ini tidak boleh Tidak ada di dalam kemasan Jadi seorang desainer Harus memperhatikan ini Jika ada pertanyaan Apakah desainer Boleh mengeluarkan Gayanya tersendiri Untuk membuat sebuah desain Ya sangat boleh Kenapa tidak Tapi Permintaan klien Atau syarat-syarat Minimal dari klien Atau yang disebut sebagai Brand mandatoris Itu wajib Ada Harus ditampilkan Nah itu disebut sebagai Brand mandatoris Berikutnya Khusus untuk MACD Disini Punya QR check Dia punya File-nya diletakkan di server Dan disitu ada Lokasi file-nya Dan ini Karena perusahaan besar Mereka mengirimnya Melalui server mereka sendiri Bisa jadi Kalau perusahaan-perusahaan menengah Mengirimnya via email Atau mungkin Via Via Hard Hard disk ya Hard disk bisa flash disk Dan sebagainya Selanjutnya ada Designer profile Nah designer profile disini Ini contohnya adalah Havi Global Solution Ini adalah sebuah perusahaan Yang berasal dari Jerman Yang kemudian membuat Desain MACD khusus untuk area Eropa Nah disitu sudah dijelaskan Zonanya zona Eropa Negaranya Jerman Yang didesain adalah Untuk air Kemasan air Minum Dengan ukuran 250 ml Atau 1.4 liter Terus substrat Materialnya adalah PEPB Ini adalah plastik Kertas ya Kertas yang dilapisi oleh plastik Nah disini Anda bisa menampilkan Profil designer Anda Nah berikutnya adalah Yang namanya Technical detail Ini adalah aspek teknis Dari TARGOG area Jadi disitu Anda tuliskan Left copy area Kemudian ada No print area Ada die cutnya Ada score dan perf Kemudian ada Warna Warna disini Anda bisa Menggunakan HGS Anda bisa menggunakan CMYK RGB Atau pantun Dan sebagainya Standar warna yang Terserah Apapun boleh Selama itu standar warnanya Sudah diketahui oleh Berbagai macam pihak Paling standar CMYK RGB HGS Pantun Terus kemudian disitu juga ada General graphic specification Untuk Warna minimum disini ya 2% Ini artinya 2% Alpha minimumnya adalah 2% Terus kemudian Disitu juga ada Huruf Minimal adalah 7 poin Kalau positif Kalau negatif Putih di atas hitam Itu adalah 8 poin Terus kemudian Kalau garis Kalau positif 1 poin Kalau putih itu 1,5 poin Image resolutionnya adalah 85 piksel Persenti Atau 300 dpi Kemudian Adakah Gambarnya Bitmap atau tidak Formatnya apa Vector AI Dan seterusnya Terus ada format printer Yang saya rasa ini Sangat teknis gitu ya Nah berikutnya juga Anda memberikan Nama yang baik Pada proyek Anda Jadi disitu Proyek finalnya Namanya adalah Brand Ambition Russia Cold Cup Dan seterusnya Kemudian disini Ada nama file Ada printing scale 100% Color profile Dan sebagainya Berikutnya adalah Design approval Disini adalah Design approval Ini adalah Klien Kemudian sama Pihak desainer Dan pihak ketiga Dimana ada proofread Disitu Itu Menyetujui desain ini Untuk dicetak Jadi Seorang desainer Secara umum Itu harus memiliki Sebuah perjanjian Secara tertulis Terhadap klien Maupun Terhadap nanti Pihak percetakan Dimana disini Bahwa desain yang sudah Final Disini ada File namenya yang ini Final ini Sudah disetujui oleh Siapa saja Disitu oleh klien Art director Kreatif director Kemudian copywriter Project manager Kemudian Produsernya Art buyer Kemudian ada Proofread Ini orang yang Menjadi saksi Dan kemudian ada Artisnya Nah semuanya disini Akan sign Dan disitu Akan ada Tanda tangan Dan Waktunya Yang menunjukkan Bahwa Desain ini Sudah disetujui oleh Berbagai macam pihak Untuk dicetak Nah ini sangat aman Untuk Desainer Supaya Desainer itu Supaya Desainer itu Bisa Aman Di kedepannya Biar Desainer itu Tidak Tidak dituntut Kalau ada apa-apa Kenapa? Karena semuanya Sudah tahu Semuanya sudah Menyetujui bahwa Desain ini sudah Oke untuk dicetak Di layar Terdapat contoh McD juga Disitu ada Contoh kemasan Dari Sebuah Burger Kemasan burger Yang mana disitu Sudah Anda lihat Ada Garis warna Biru disitu Itu disebut Sebagai Bleed Coba Anda perhatikan Desainnya Semuanya dibuat Melebihi dari Bleed Terus kemudian Disitu juga ada Garis warna merah Yang disini Ini disebut Sebagai Die cut Atau garis potong Jadi nanti Mesin potongnya Akan memotong Seperti ini Kemudian disitu Juga ada Warna hijau Putus-putus Ini disebut Sebagai Perf Atau Chrisline Atau Score Dimana disitu Nanti adalah Garis yang digunakan Untuk Menekuk Dan Anda Perhatikan juga Desainnya Bahwa desainnya Itu masuk Disini Anda perhatikan Desain itu Masuk Textnya Ini disebut Sebagai Save Area Yang mana Anda Tidak Boleh Terlalu Mepet Jadi membuat Desain Sebuah desain Terutama Tipografi Atau Text Itu tidak boleh Mepet Misalkan Anda Membuat disini Nah itu tidak boleh Kenapa? Karena dia terlalu Mepet Kalau gambar Mungkin masih bisa Karena gambar Nanti akan terpotong Dan seterusnya Tapi kalau Text Text itu Biasanya akan Berada Di posisi Yang aman Yaitu Minimal Setengah Centi Atau 5mm Dari Garis Tepi Nah itu Yang disebut Sebagai Save Area Nah di Layar Selanjutnya Anda tata Sebuah Aspek teknis Tadi Kedalam Sebuah Satu Buah File Jadi Selain Anda File Yang siap Cetak Disini Juga Ada File Aspek Teknis Yang dibuat Secara Terpisah Jadi Nanti Yang diberikan Kepada Percatakan Itu Ada File Yang siap Cetak Sekaligus Adalah File Aspek Teknis Yang Anda Perhatikan Di File Aspek Teknis Disitu Ada Brand Mandatoris Yang tadi Kemudian Ada Key Orchade Nama File Kemudian Disini Juga Akan Ada Profile Design Yang paling Atas Technical Inks Profile Warna Yang tadi Tipis Dan Yang paling Penting Disini Adalah Sebuah Image Artwork Area Yang mana Disini Tadi Adalah Desain Anda Yang sudah Diberikan Keterangan Keterangan Perihal Macem-macemnya Tadi Teknik Menampilkan Sebuah Standart Dari Aspek Teknis Dari Sebuah Desain Kemasan Itu Tidak Harus Sama Seperti Punyanya Yang tadi Yang Halaman Sebelumnya Namun Anda Juga Bisa Menampilkan Dengan Cukup Sederhana Disini Di Image Areanya Sudah Ada Bleed Kemudian Ada Save Area Ada Daikat Dan Sebagainya Ini Tapi Dibuat Dengan Sederhana Dan Disini Hanya Nama File Kemudian Ada Profil Warna Dan Kemudian Ada Tempat Men-download Dari Image Tersebut Ini Sangat Sederhana Yang Ini Dan Itu Sebenarnya Tidak Masalah Selama Pihak Percatakan Sudah Memahami Apa Yang Dimaksudkan Oleh Desainer Aspek Teknisnya Sudah Bisa Dilihat Disini Nah Anda Bayangkan Disitu Ada Banyak Sekali Friend Price Yang Dibuat Oleh McD Ketika World Cup Brazil Kemarin Nah Masing-masing Desain Juga Harus Memiliki Layout Yang Berbeda Beda Kemudian Didistribusikan Ketempat Yang Berbeda Beda Maka Desainnya Pun Juga Dibuat Secara Berbeda Beda Misalkan Yang Disini Desainnya Sudah Dijelaskan Macem-macem Dan Ini Khusus Untuk Prasia Sama Belarusia Sedangkan Yang Disini Ini Untuk Negara Eropa Lainnya Perf Dan Seterusnya Semuanya Ditampilkan Di dalam Sebuah Desain Khusus Di luar Desain Tersendiri Jadi Desainnya Selalu Ada Dua Yang Satu Adalah Desain Siap Cetak Dimana Desain Itu Nanti Bisa Dicetak Secara Langsung Yang Kedua Adalah Aspek Teknis Desain Yang Dibuat Secara Terpisah Disitu Ada Perf Ada Dekat Dan Sebagainya Sehingga Pihak Percetakan Ketika Membuat Dekat Misalkan Membuat Pisau Potongnya Mereka Tidak Harus Membuat Ulang Mereka Tinggal Mengambil Dari File Yang Sudah Disediakan Oleh Desainer Dan Mereka Mengaplikasikannya Ke Desain Yang Barusan Mereka Cetak Sehingga Ini Prosesnya Akan Menjadi Lebih Mudah Lebih Akurat Dan Kesamaan Persepsi Antara Klien Antara Desainer Dan Antara Pihak Percetakan Itu Bisa Sama Nah Disini Contohnya Disitu Selalu Ada Perf Kalau Anda Lihat Ada Perf Disitu Kemudian Ini Masih Ada Perf Kemudian Ada Die Cut Yang Warna Merah Dan Anda Lihat Bleed Selalu Didesain Melebihi Dari Perf Kurang Lebih 3 Millimeter Nah Ini Juga Sama Ini Kemasan Guset Disitu Ada Glue Area Yang Untuk Glue Terus Kemudian Disitu Skor Sama Perf Ada Daikat Juga Terus Kemudian Anda Perhatikan Juga Teks Tidak Ada Yang Mepet Garis Yang Mepet Garis Tepi Adalah Gambar Gambar Kalau Aspek Gambar Tidak Masalah Sedangkan Kalau Teks Semuanya Selalu Dibuat Agak Menjauh Dari Tepian Kertas Nah Ini Adalah Contoh Yang Dibuat Oleh Mahasiswa Kita Contohnya Adalah Disini Ada Teh Ada Perf Kemudian Ada Blit Kemudian Digambar Dengan Baik Dipersentasikan Dengan Baik Printing Color Pun Sudah Dishet Dengan Baik Minimum Specification Sudah Banyak Dan Brand Mandatoris Logo Serta Logo Mui Yang Tidak Boleh Diubah Nah Disitu Ditampilkan Logonya Ada Disini Terus Kemudian Muinya Ada Disini Nah Teknik Mempersentasikan Adalah Seperti Ini Contoh Berikutnya Ini Adalah Hasil Akhirnya Ketika Dicetak Setelah Dicetak Hasilnya Seperti Nah Contoh Berikutnya Adalah Ini Kemasan Pipis Disitu Adalah Kemasannya Hola Granula Mandatoris Disitu Ada Hola Granula Logonya Sama Produsernya Kuisinko Nah Terus Kemudian Dia Menggunakan Tampilan Warna Yang Cukup Menarik Komposisi Antara Warna Ungu Dan Warna Putih Terus Kemudian Disitu Filenya Kemudian Ada Desainernya Siapa Disitu Ada Keterangan Desainer Disini Ada Technical Ink Mulai Dari Shift Area Cutting Bleed Dan Perf Disitu Sudah Ada Semuanya Di Artwork Areanya Kemudian Disitu Ada Printing Color Dan Sebagainya Semuanya Dibuat Dengan Cukup Baik Hasil Akhirnya Pun Ketika Dicetak Juga Cukup Bagus Jadi Tampilannya Juga Sangat Sesuai Dengan Standar Yang Diterap Berikutnya Ada Mooncake Ini Untuk Menampilkan Kemasan Yang Beberapa Potongan Disitu Ada Kemasan Bagian Luarnya Terus Kemudian Ini Bagian Gesernya Jadi Bisa Digeser Nantinya Kemudian Di Dalamnya Masih Ada Kemasan Lagi Ada Tiga Jenis Desain Yang Berbeda Dan Ketika Dicetak Disitu Ada Kemasan Luar Ini Ketika Dikeser Ada Kemasan Dalam Di Dalam Ada Kemasan Kemasan Tiga Kemasan Yang Berbeda Kemasan Primer Dan Sekunder Saya Rasa Itu Materi Dari Standar Cetak Desain Kemasan Mungkin Anda Bisa Membahas Lebih Lanjut Mencari Referensi Tambahan Dan Anda Boleh Drop Komentar Untuk Pertanyaan Lebih Lanjut Terima Kasih Dan Saya Akhiri Materi Saat Ini Assalamualaikum Warah Wabarakatuh